Halo teman-teman, selamat datang di vlog Nini Chang Hari ini kita tidak akan coba-coba baju Ataupun membuat slime Tapi kami punya berita buruk Skuisi kami R.I.P Ya nggak R.I.P gitu sih Nini Hanya saja ini nih Tidak Padahal itu yang license ya R.I.P Iya Dan yang jagung juga Hampir lepas Gimana nih Kan jadi nggak enak kalau dipencet-pencet Jadi kayak gini Jodoh belum Yuk di like dulu video ini Makasih ya Kami sudah coba brosing-brosing Lalu kami beli lem kain Ayo Rena kita coba Kita lihat ya teman-teman Apakah lem kain bisa digunakan untuk menempel Skuisi Semoga berhasil ya Ini lem kainnya kami beli di online Wah sepertinya masih tertutup Ada yang agak kering dan menyumbat disini nih Jadi lem kain kita sudah agak menggumpal nih Kita pakai bantuan tusuk gigi saja Oke sudah Dan tutup Lalu tekan selama 5 detik Satu, dua, tiga, empat, lima Kayaknya sudah ya Oke kita diamkan selama 4 jam Sekarang ganti yang stroberi ya Dan tempel Tekan selama 5 detik Coba dilihat Catnya sudah mulai retak ya Oh kastian Skuisi stroberiku Aku akan mencoba oles-oles Bagian luar Dari lem yang tersisa Yang masih nempel di tusuk gigi ini Oke Kalian berdiri disini aja ya Skuisi-skuisi Empat jam kemudian Bahkan lebih Soalnya kami ketiduran Jereng, jereng, jereng Kayak gimana ya Aduh Jadi deg-degan nih Sekarang kita balik Wow Sudah menempel loh Masih bisa dipencet Dan yang ini Juga bisa dipencet Dan sudah aman Yeay Yeay Aku senang Squishy-nya bisa dipakai lagi Iya Nini Temen-temen Juga jangan lupa merawat squishy-nya ya Aku Rena Dan aku Nini Eh kebalik Aku Nini Dan aku Rena Sampai jumpa di vlognya Nini selanjutnya Dan video Godoplo TV lainnya Dadah Lemnya tadi kami beli online Harganya sekitar 40 ribuan Mungkin di toko kerajinan mani-mani Juga ada ya Rena Iya Soalnya lem itu tadi Namanya lem kain Dipakai buat menempel mani-mani kerajinan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.